Intro Dengan Bapak siapa dan dari mana? Sambah Allah Indra Mayu Baik Bapak silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Buya semoga Buya sekeluarga dan seluruh sandiruan-sandiru hati dimulai oleh Allah Ta'ala Sehat selalu dunia herat amin Mohon maaf bertanya Buya mengenai harta waris Apakah hukumnya wajib segera dibagi Atau bagaimana kalau bertahun-tahun waris tersebut tidak dibagi-bagi Apakah anak-anaknya terkena hukum dosa karena tidak dibagi-bagi Atau bagaimana solusinya Buya Mohon penjelasannya Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang jelas Arta waris harus dibagi Anda pun waktu pembagiannya Lebih cepat, lebih baik Sebelum mohon maaf Hawa nafsu masuk ke dalam hati Kerusakan-kerusakan Keinginan Keinginan jelek Jadi sebaik waris itu segera dibagi Sebelum juga berceceran Takut nanti jamnya hilang, kursi hilang, tiker hilang, segala macam Na'udzubillah Sebab harta waris itu semuanya selagi belum dibagi Misalnya Anda lima bersaudara Maka satu sendok lengkap Nama kakak adik Kalau Anda sakuin berarti Anda nyolong milik saudara Anda Hati-hati Selagi belum dibagi Kalau Anda masuk ke rumah pusaka, rumah peninggalan Anda ambil satu neraka Ya kan Kecuali sudah dibagi Cuma kalau urusan sendok aja Biasanya cara baginya Dek, siapa yang belum punya sendok Ambil ya Oke, oke Halal, 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 halal Oke, tapi kalau sudah dibagi bahaya Bahkan bisa menjadi sebab permusuhan itu Keset rusak Sudah ditendang-tendang Salah satu adiknya Mengambil, dibersihkan, dipakai di rumah Jadi kelihatan bagus Kakaknya marah Loh kok bisa digini? Ngapain nih? Kapan ngambilnya? Jangan-jangan yang lain juga diambil Oh, yang namanya harta waris itu Setannya yang gede Setannya yang gede Hati-hati Jangan main-main urusan waris Anda menunda Wah, setannya semakin gede Semakin banyak yang datang kepada Anda Maka sebaik-baik waris Segera dibagi Tentunya setelah terpenuh syarat-syaratnya Diberisi utangnya kepada Allah Utang kepada sesama manusia Sakatnya Wasiatnya Di awal perawatan jenazah Dan sebagainya Maksudnya untuk kafan dan sebagainya Bukan selamatan Selamatan gak boleh diambil dari harta peninggalan warisan Setelah itu dikeluarkan Baru wajib dibagi dengan cepat Wajib dibagi Adapun dengan cepat Itu jauh lebih bagus Cuma kadang-kadang ini Gak enak Masa baru meninggal langsung Baki-baki waris Berarti ini omongan yang paling membahayakan Hati-hati Keliatannya Gak enak hati Padahal itu menjadikan racun Omongan yang begitu Masa baru meninggal dunia Kok kita langsung Baki-baki waris Bukan bagi haknya itu Justru yang gak rebutan Kebijakan sahabat nabi Sayyidina Abu Akar As-Siddiq R.T Setelah baginda nabi wafat Apa yang paling penting itu diurusi Adalah peninggal Supaya umat tidak pecah Sampai gak sempat Ngubur baginda nabi Ngurusi kekhilafahan ini Para sahabat nabi Supaya tidak berantem nanti Sebab ini terlambat sedikit saja Sama waris ini Gara-gara telat sedikit Ini sang adik Ini baik-baik Tanya kepadanya Abangnya Bang Rumahnya ibu Kenapa mau dijual Belum selesai ngomong Sudah dibentak Allah Ini iblis Manusia Ini sudah kita sering Lihat manusia begitu Makanya waris itu nerakanya Yang gede Setan yang gede Segera dibagi Bukan milik anda Haram Bagi cepat Bagi Bagi Dan jangan Mau mengambil milik sodara Biarpun speser Satu rupiah pun Jangan mau Ngambil milik sodara Kalau perlu Kita tambahkan Kepada adik kita Yang kekurangan Kakak kita yang kekurangan Kita bagi Tidak ada masalah Yang penting Jangan ambil sodara Paling tidak persis Sebagai aturan syariat Hati-hati Jangan menjadi orang yang paling ruwet Biasanya yang paling pinter Yang paling alem Itu paling ruwet Bagi waris Tidak tahu Setannya gede juga Setannya kelas ustad Hati-hati Yang biasa rebutan waris Cucu yang paling ustad Biasanya Coba perhatikan Sengaja tak begini Biar sadar Yang paling jago Yang paling ustad Hati-hati Ini ustad Ustadnya ustad Dajjal Bagi waris Secepatnya Yang indah Bahkan Biar pastikan anda Kalau dalam Membaikkan waris Anda menjadi orang yang Paling sejuk Sudahlah Neraka setan Kadang-kadang Ngerebutan waris Tidak hanya orang kaya Raya Si fakir Nyungsep Ngerebutan Tiker Rombek Sama kursi Patah kaki Beres-beres Rebutan Yang penting Masuk neraka Hati-hati ya Jadi Sebaik-baik waris Segera dibagi Yang belum dibagi Lihat Sampai keturunan kelima Bingung dia Seolah-olah Harta bapaknya Diambil Padahal Cukkan sedikit Cuma Nak Tahu enggak Harta kita Belum dibagi Makanya Pamanmu Kaya Raya Padahal Yang diambil Juga Tidak seberapa Gara-gara Tidak jelas Itu Seolah-olah Na'udzubillah Jadi permusuhan Hati-hati ya Dibagi waris Waris Kalau diambil Dengan cara yang benar Akan menjadi harta Penuh berkah Tapi Kalau diambil Dengan cara yang Haram Akan menjadi Racun Di dalam Harta kita Wallah Alam Biswa Setelah Anda Menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Sohbihi Wa Sallam